Di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang se-level dengan Jakarta. Jalan Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berjanji akan membangun 40 kota setara Jakarta jika terpilih sebagai Presiden RI. Menurutnya, pembangunan tersebut berbeda dengan konsep pembangunan kota baru, seperti ibu kota Nusantara. Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri acara diskusi di Gora Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Ia menjelaskan pembangunan 40 kota setara Jakarta bukan berasal dari lahan baru, melainkan dari kota-kota yang sudah ada lalu ditingkatkan. Menurut Anies, Jakarta hingga saat ini masih menjadi kota dengan produk domestik regional bruto paling tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, jika dirinya terpilih sebagai Presiden, maka akan membuat strategi untuk meningkatkan kota-kota lain agar punya kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Sebelumnya, ide membangun 40 kota setara Jakarta ini disampaikan cawapres Anies Muhaymin Iskandar dalam debat di KPURI Jumat kemarin. Ide tersebut mengundang respons tak terduga dari calon wakil Presiden lainnya. Menurut Gibran Raka Buming, ide yang disampaikan Caimin agak aneh. Sebab Caimin sendiri tidak setuju dengan pembangunan IKN Nusantara. Sementara Mahfud MD juga kaget dengan gagasan Caimin yang ingin membangun 40 kota se-level Jakarta. Ia bertanya-tanya apakah periode 5 tahun cukup untuk mewujudkan rencana tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!